Oke, di episode special ini kita akan berbicara tentang iPhone 11 iPhone 11 dengan warna 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 Gak, 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 fokus, fokus, serius, serius Sekarang pencantinnya udah-udah kelar gitu Intro udah-udah sampai situ aja Acara muntah-muntahnya Jadi di video kali ini Gue pengen ngebahas Advan G5 Elite Ya kan? Nah, mengenai Advan ini Gue jadi teringat yang namanya iPhone 11 Kenapa? Warnanya sama, ya kan? Ada warna hijau-hijau kayak gini juga Penempatan kameranya ada dua Terus penempatan flashnya di tengah-tengah di antara kamera atas dan kamera bawah Jadi menurut gue Ini adalah sebuah produk yang cukup mirip dengan iPhone 11 Apalagi dengan warna greennya, ya kan? Setuju gak sih lo mau gue? Tapi gue gak tau sih Kalau di kamera kelihatan atau tidak By the way, sebelum gue mulai videonya I'm so sorry Suara gue agak bindeng-bindeng-bindeng Jadi suara dua tak gitu ya kan? Ya, suara gue kayak kurang gimana gitu ya kan? Maklum lah Masih rada-rada sakit gitu gue Jadi buat kontennya masih belum bisa lepas banget suaranya Oke, yang gue rasakan ketika memegang si Advan G5 Elite ini Apa sih yang gue rasain? Murah Iya, 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 iya lah Ini kan HP Budgetnya harganya di bawah sejuta Kalau lo beli second di bawah sejuta jauh banget Di bawah sejuta harganya Ya kan? Ada yang jual 700, 800, segitu-segitulah harganya Jadi menurut gue Ini adalah sebuah handphone yang dimana Worth it sih kalau buat dibeli ya Kalau buat dibeli worth it banget sih Pertama, gue bakal coba kasih lo Alasan-alasan kenapa worth it Pertama, ini merek lokal Support produk lokal Yang kedua, setelah gue pakai HP ini Cukup enak Dan yang terakhir menurut gue Durability-nya oke nih HP Nah, gue jelasin dulu dari segi durability Ini yang pertama Gara-gara desain seperti ini Kebanyakan orang kalau nge-charge Pakai port ada di bawah Itu risiko debu Debu masuk Kenapa? Karena biasanya kalau kita Pakai handphone Sering nelpon Di outdoor-outdoor gitu Kalau ada lubang casannya di bawah Itu risiko kotor Dan jangka panjang Gak banget Nah, yang kedua Penempatan check audio Itu ada di atas Dan penempatan charger Ada di atas juga Yang pertama penempatan check audio ada di atas Jadi kalau lo pakai HP ini Lo masukin kantong Lo masukin Lo pakai headset Itu memudahkan sekali Buat masuk kantong Dan Iya, jauh lebih enak lah Dan Untuk konektor di bagian atas Konektor charger di bagian atas Itu paling the best sih menurut gue Tapi meskipun terlihat murah ya Dan Untuk durability Sampai di situ aja Poinnya Sekarang kita ke tombol-tombol power dulu Tombol power Tombol volume up and down Dia ada di sebelah kiri Ada di sebelah kanan maksud gue Ini ada di sebelah kanan Untuk di sebelah kirinya polosan Kalau lo lagi pakai Keadaan handphone Layarnya menghadap kepala lo Jadi menurut gue Untuk tombol-tombol Gak banyak Ya, cuman itu aja Gak ada tombol-tombol bantu Tombol apa gitu Ya, ini bener-bener Handphone murah lah Jadi gak Gak ada tombol gimmick-gimmick Kayak tombol kamera Dan lain-lain Jadi Clean Clean look Dari sisi kiri clean look Dari sisi kanan Cuman ada tombol power Dan volume up and down Nah Disini Kalau dari layar Ngomongin layar Di kamera ini Kelihatan gelap banget Kelihatan gelap banget Aslinya gak segelap ini Ini layar Kalau dalam keadaan slip Kayak masih Kelihatan abu-abu gitu Layar ya Tipikal-tipikal HP murah lah Nah Tapi Itu gue suka Di handphone ini Kenapa? Karena Biasanya kalau Layar dalam keadaan slip Itu dia gak gelap-gelap banget Gak hitam pekat Kalau di kamera Kelihatan hitam pekat sih Itu biasanya dalam keadaan nyala Layarnya itu kayak silau Iya kan? Tapi handphone ini Enggak gitu Masih bisa merdam gitu Silau Silau Itu masih Terminimalisir Nah ini lo bisa lihat Ini layar gue Nyalain Gue pake handphone ini Dalam keadaan studio Yang cukup terang Cahayanya Jadi cahayanya cukup Nyenter juga Ke bagian layar Tapi So far Lo ngeliatnya Enak kan? Iya kan? Enak kan? Dan Sensitifitasnya Wah tuh lo bisa lihat tuh Set 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 Tuh Pokoknya sensitifitasnya Lancar Lanjay No complain gue Masalah sensitifitasnya Terus Untuk pencahayaannya nih Ini yang gue suka Pencahayaannya Bagus banget Jadi menurut gue Handphone ini Dari 1 sampai 10 Nilai Skor LCD-nya Gue kasih 8 Karena Kenapa 8? Kenapa gak 10 bang? Ya karena 2-nya ada sedikit Gimana 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 Kurang tajam Dan lain-lain Tapi ini harganya udah murah sih Nah untuk Masalah ngetik-ngetik Jadi gini Kalau buat ngetik-ngetik ini Gue ngerasanya Handphone ini tuh Kayak lo beli Samsung Yang harganya 1,2 juta 1,3 juta Ya Handphone-handphone Samsung Segitulah harganya Dalam keadaan Tipe-tipe Agak-agak baruan juga ya Jadi gue ngerasanya Sama kayak gitu Kayak lo beli Samsung Yang harganya 1,2 Lo beli Advan ini Yang harganya mungkin 700-800 ribu Lo bakal ngerasain Hal yang sama Sama-sama nyaman Di zona nyaman tersebut lah Jadi menurut gue Lo bisa saving money banget Ketika lo pilih Merak Advan Ketimbang merk Samsung Xiaomi Dan kawan-kawan ya Tapi itu sedikit sih Sedikit saving money lah Sekitar 200-300 ribu Dengan lo memilih Brand si Advan yang satu ini Nah Sekarang kita ngomongin Soal kamera nih Kamera yang ada di Advan ini Sebenernya bisa diandelin gak sih Gue gak bakal cerita panjang Mengenai perkamera-kamera Yang ada di handphone ini Tapi anjay Ini penempatan flashnya Mirip banget ke iPhone 11 ya kan Kenapa gitu Mesti harus ada di tengah-tengah Antara kamera lensa atas Dengan kamera lensa bawah ya kan Tinggal penempatan micnya aja Dan seharusnya Dibuat boba gitu ya kan Udah-udah pasti nih Kayak udah iPhone clone Jadi jatuhnya Kalau udah kayak gitu ya kan Nah Kalau ngomongin soal kamera Gue gak bakal ngetes video-videoan Karena ya udah pasti Bakal B aja hasilnya Tapi kalau buat foto Gini loh Ini handphone Lo bisa dapetin di harga 700-800 ribu Tapi by the way Kalau lo mau handphone ini Gue jual linknya ada di deskripsi Di bawah video ini Langsung ke online shop gue Gue jual produk Indonesia Produk lokalan sekarang Anjas Nah Untuk hasil kameranya Lo bisa lihat sendiri Agak patah-patah ya Agak patah-patah Kenapa? Karena ini handphone Untuk chipsetnya Sangat-sangat standart banget Jadi handphone ini Kalau seandainya lo pake buat foto Misalnya gini Handphone ini lo pake buat kerjaan Tipis-tipis Misalnya kayak lo ada foto stroke Atau ada file-file dari layar Yang lo pengen foto aja gitu Laporan ke boss mungkin Atau apalah ya Keatasan lo gitu kan Ini masih bisa Masih bisa diandelin banget Untuk ketajamannya lo bisa lihat sendiri Itu jaring-jaring yang ada di tasnya tuh Tajem banget nih Hasil kameranya masih bisa Masih bisa diandelin banget Untuk settingan-settingannya Ya sangat-sangat standart Dan ini HP buatan lokal Jadi ada bahasa Indonesia nya Jadi untuk settingan-settingannya Gue yakin Lo pasti bisa memahami Dengan gampang Jadi Untuk menu setting Per setting-settingan Lo tinggal ulik-ulik aja Nah Ini nih Yang gue suka dari si Advan G5 Elite ini Biasanya orang gak suka gitu Kalau baterai bisa dilepas-lepas Tapi gue suka Nah bagian cover yang bisa dilepas ini Ini Menambah durability Sebuah handphone Menurut gue Versi gue Gue bakal sedikit jelasin Yang pertama Dia ini merkat Tidak pake lem Tapi dengan mekanical Jadi bisa di Crockin Abis itu bisa dibuka lagi Bisa di crack Bisa dibuka Crack, buka, crack Buka Sesimpel itu Untuk Ngelepas back cover ya Otomatis Ketika handphone ini jatuh Dan menyentuh Bagian belakangnya dulu Dia ada getaran Yang bisa terbuang Jadi case nya itu bisa kebuka Bagian backdoor nya Maksud gue bisa kebuka Dan meminimalisir Retak di bagian layar Atau benturan yang berlebihan Di bagian bodi nya Memang kayak gue bilang Si Edvan G5 ini Karena desainnya Seperti ini Menurut gue Menambah durability nya Mulai dari penempatan Pincasannya ada di atas Terus bagian cover nya Cover belakangnya Bisa dilepas Jadi menurut gue Kalau buat pemakaian Sedikit kasar Handphone ini Masih bisa banget Diandelin Dan Poin terakhir ya Poin terakhir Yang menambah durability ini Jadi Ada 3 poin Yang pertama Penempatan chargernya Ada di atas Yang kedua Bagian back cover Yang bisa dibuka Seperti ini Ya kan Dan yang ketiga Adalah layar ya Layarnya sendiri Ini gue balik dulu Nah layarnya sendiri Ini kalau lo bisa lihat nih Nah ini agak kelihatan nih Dia kalau dalam keadaan Mati Sleep Dia gak terlalu hitam pekat nih layarnya Lo bisa ngeliatkan nih Kayak abu-abu gitu Kayak cerah-cerah gitu Nah Ini kenapa bisa seperti ini Ini posisi Antara kaca Touch screen Dengan LCD nya Dengan screen LCD Yang ada di dalam Itu jaraknya cukup jauh Berarti ya Jadi ada cahaya Di tengah-tengahnya Sehingga tidak hitam pekat Impact nya apa Impact nya kalau Seadanya jatuh Dan kacanya retak Langsung tidak Mengenai LCD nya Tidak langsung Mengenai LCD nya Maksud gue Jadi yang retak Hanya kacanya aja Dan LCD nya Untuk resiko retak Kayak den hitam Atau tiba-tiba Kayak tampilan aja Ngeblank hitam Atau tampilannya bergaris Itu terminimalisir Oleh desain layar Seperti ini Jadi Menurut gue HP ini good job banget lah Buat yang pengen HP kayak ginian Lalu langsung klik aja Di deskripsi di bawah video ini Langsung ke online shop gue Terima kasih telah menonton! Terima kasih.